RONALDO Saya akan lakukan besok, bukan hari ini. Hari ini kita lihat kita menikmati pelajaran ini. Kami memanfaatkan kesempatan ini. RONALDO cabut sebelum laga usai Ini yang akan dilakukan Ten Hag. RONALDO tidak melakukan lebih baik Lloris melindungi lagi. Ini pergerakan sangat bagus lagi. Dua gol kemenangan Manchester United atas Tottenham seluruhnya tercipta di babak kedua. Masing-masing tercatat atas nama Fred dan Bruno Fernandes. Berkat hasil ini, Manchester United kini menduduki peringkat lima kelasmen dengan perlehan poin 19. Sementara itu, Spurs menempati peringkat ketiga dengan poin 23. Menegangkan, dramatis, saling menyerang dengan tensi yang tinggi adalah kata-kata yang tepat untuk pertandingan antara Manchester United melawan Tottenham Hotspur. Setan merah yang menjamu ayam sayur ini tentunya Spurs bukanlah ayam biasa. Dengan kepercayaan yang tinggi setelah memiliki statistik yang begitu sangat hebat. Benar-benar mengecam banget suasananya di mana memanfaatkan segala penjuru. Akan tetapi, ya begitulah kenyataannya di mana permainan seperti ini diharapkan mampu membawa perubahan yang baik. Dalam segi permainan ataupun memberikan tekanan yang besar pada si botak Ten Hag. Lalu apa sih yang terjadi dan bagaimana dengan situasi Ronaldo di atas lapangannya tersebut setelah berbagai kontroversi di pertandingan sebelumnya melawan Everton? Tampaknya Manchester United mulai agak sedikit ngotot di pertandingan saat melawan Spurs. Jadi di pertandingannya itu ada beberapa momen dan momentum yang diperhatikan selama 90 menit. Dengan Cristiano Ronaldo ataupun pemain yang lainnya Ronaldo sendiri tidak ada perubahan sama sekali. Nah, ada momen di mana Ronaldo lebih disoroti satu sama lain. Cristiano Ronaldo masuk ke ruang ganti lebih cepat saat Manchester United menumbangkan Tottenham di lanjutan Premier League. Lalu bagaimana tanggapan Eric Ten Hag terkait sikap Ronaldo tersebut? Ya, Ronaldo tidak menjadi starter di pertandingannya tersebut. Eric Ten Hag kembali menaruh Ronaldo di bangku cadangan. Ronaldo pun tidak diberi kesempatan tampil di laga ini. Dia sepertinya tidak sangat puas dengan keputusan Ten Hag tersebut. Ronaldo kemudian meninggalkan bangku cadangan. Dia tertangkap kamera, berjalan menuju ruang ganti saat laga berjalan 89 menit. Saat ditanya soal sikap Ronaldo itu, Ten Hag mengaku akan mengurus masalah itu nanti. Sebab dia saat ini masih ingin merayakan kemenangan setan merah. Saya akan mengurusnya besok, bukan hari ini. Kami sekarang merayakan kemenangan ini, kata Ten Hag. Saya melihatnya tetapi saya belum berbicara dengannya. Ujarnya Jadi bagaimana menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. See you! Terima kasih telah menonton!